Sinopsis terpaksa menikahi tuan muda Hari ini 18 April 2022 Pada episode kali ini Saat Satria tengah pdkati dengan Anita Tanpa disangka-sangka istri dari Satria tengah mengandung Hal ini tentu saja menjadi berita besar Karena selama bertahun-tahun Menikah Satria dan istrinya belum dikarunai anak Saat Abimana tengah bersantai dengan Kinanti di ruang tamu Tiba-tiba pembantu mereka Bu Jumi meminta Abimana Untuk menaikkan gajinya sebanyak 50% Hal ini tentu saja mengagetkan Abi Karena ia tidak berniat untuk menaikkan gaji Jumi sama sekali Hal ini karena Abimana yang tiba-tiba terkena penyakit budek Yang mengakibatkan ia sulit untuk mendengar Inilah yang dimanfaatkan oleh Bi Jumi Untuk menaikkan gaji yang pada akhirnya Malah membuat ia dimarahi habis-habisan oleh Abi Sementara itu Alec dan David tengah berada di Jogjakarta Untuk bersembunyi dari Andre David mengatakan pada Alec Untuk menikmati keindahan kota Jogjakarta Dan melupakan masalah pernikahannya dengan Andre Sekarang Anita Yang mengetahui istri Satria tengah hamil pun kaget Dan menyuruh Reno untuk mencari obat penggugur kandungan Reno pun marah Dan tidak mau membantu usaha nekat ibunya ini Di rumah sakit Reno tengah kebingungan Lantaran sang ibu Anita Kondisinya semakin parah Dokter mengatakan bahwa Semenjak pemeriksaan terakhir yang mereka lakukan minggu lalu Kondisi Anita semakin memburuk Oh iya guys Tapi sebelum itu Buat kalian yang mungkin disini memiliki uang lebih Atau memiliki uang yang sekiranya itu sangat banyak Bisa kalian mencoba untuk investasi di perusahaan kami Disini setiap investasi dari anda Kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Misalnya disini kalian bisa investasi 100 juta 200 juta 300 juta 500 juta Atau bahkan 1 miliar sekalipun Kalau kalian investasi 100 juta Berarti disini kalian akan mendapatkan 10% dari investasi tersebut Misal Kalau kalian investasi 100 juta Kalian akan mendapatkan 10 juta Kalau kalian investasi 200 juta Kalian akan mendapatkan 20 juta Dan Sampai kalian investasi 500 juta Berarti disini kalian akan mendapatkan 50 juta Kalian hanya cukup untuk duduk manis saja di rumah dan hasil investasi anda pasti akan cair ke rekening anda tiap bulannya kalian tidak perlu khawatir dan tentunya ini akan sangat menguntungkan banget buat kalian semua yang mau berinvestasi di perusahaan kami dan tentunya uang investasi dari kalian itu akan kita gunakan untuk memperbesar usaha di cabang-cabang lainnya jadi buat kalian yang mau investasi atau buat kalian yang ingin tanya-tanya terlebih dahulu bisa banget buat kalian hubungi kontak person di nomor 0852 8282 7568 atau kalian juga bisa menanyakan lewat email atau tanya-tanya di kolom komentar oke guys semoga kalian tertarik untuk mengikuti investasi di perusahaan kami